Halo guys, jadi kita akan menuju kantor imigrasi Ini kantor imigrasinya di sebelah kiri Kita masuk, jadi seperti ini kantor imigrasi, dan pasar Ada turis Kita memiliki paspor dan membuat paspor untuk anak-anak Di sini ada logget layanan keluarga negara Indonesia dan warga negara asing Jadi kita membawa dokumen yang sudah kita download Kemudian disini kita disuruh mengisikan di marknya itu Terima kasih telah menonton Kita harus mendownload yang namanya mpasspor seperti ini di playstore Jadi ini aplikasinya yang digunakan untuk mendaftar pembuatan paspor ataupun perpanjangan paspor baru Kita buka aplikasinya Nah Jika teman-teman semua belum memiliki akun Teman-teman bisa klik di bagian bawah ada tulisannya daftar akun Kemudian isikan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, rumah handphone, kata sandi Karena saya sudah memiliki akun, saya akan langsung login Masukkan alamat email, kemudian masukkan kata sandi Kemudian klik masuk Kemudian kita geser Ke sini Baiklah Di sini Untuk pengajuan paspor kita bisa klik pengajuan permohonan Kemudian permohonan paspor reguler Ada peringatan seperti ini Setelah diwaca kita lanjutkan Kemudian pilih permohonan paspor ini untuk dewasa atau anak-anak Misalnya dewasa Kita diminta untuk upload produk KTP Kalau anak-anak di sini Di sini KTP orang tua atau wali Nah sebelumnya saya sudah membuat paspor Di sini ada di riwayat Nah jadi saya bikin paspor itu untuk tiga orang Jadi dua dewasa dan satu anak pelita Nah dua dewasa di sini itu melakukan perpanjangan paspor Dan untuk anak, anak saya sendiri itu membuat paspor baru Nah ini benar-benar baru ya Ini saya melakukan pendaptaran Tanggal 21 Oktober Melalui aplikasi M-Paspor ini Dan Tanggal kedatangan Saya memilih di tanggal 25 Oktober Di kantor imigrasi dan pasar Nah ini jika warna seperti ini Ini berarti sudah melakukan pembayaran Jika belum warnanya akan oren Nah jika sudah selesai seperti ini Kita bisa klik tanda pada di sini Jadi nanti ada dokumen untuk menuju ke imigrasi Nah itu di download Dan dibawa ke kantor imigrasi Sebagai berarti Sudah melakukan pendaptaran Nah di sini Saya akan berbagi pengalaman Bagaimana saya melakukan pendaptaran Awalnya melalui aplikasi M-Paspor Kemudian Kita datang ke sana Dengan produk-produk dokumennya Melakukan pembayaran Bagaimana pilih Dan lain-lain Nah dokumen yang perlu kita siapkan adalah Akad IP Paspor lama Akad kelahiran Dan kartu keluarga Itu untuk Yang melakukan pembayaran paspor Nah dan untuk melakukan paspor anak Untuk membuat ya Itu dibutuhkan Akad keperkawinan Kemudian Kartu keluarga Dan kartu PO Yang di upload Ketika Isian pom Di Pembuatan Akad kelahiran anak Sorry Maksudnya Pembuatan paspor anak Itu adalah KTP orang tua Akad kelahiran anak Kartu keluarga Kemudian Akad keperkawinan Jadi Jadi Ketika Sudah melakukan Pendaftaran Jadi Teman-teman Sama sudah selesai Magisi Home Nah akan Muncul Warna Kuning Atau seperti Oren Tadi Yang saya jelasnya Disana Akan terdapat Code billing Untuk melakukan Pembayaran Nominalnya Disini Saya melakukan Pendaftaran Terakhir Yaitu Rp350.000 Baik Perpanjangan Ataupun Pembuatan Paspor Baru Anak saya Untuk Saat ini Masa berlaku Paspor Itu Adalah 10 Tahun Jadi Paspor Saya Sudah Keluar Itu Berlaku 10 Tahun Untuk Anak-anak Dia Berlaku 5 Tahun Semoga Video Kali ini Bermanfaat Untuk Teman Yang Sedang Membuat Paspor Ataupun Kebingungan Ya Satu Lagi Disini Kami Mendapatkan Pelayanan Prioritas Dari Kantor Imigrasi Karena Kami Mengajak Balita Juga Jadi Karena Ada Buatan Paspor Balita Jadi Sangat Cepat Kami Ada Proses Seperti Untuk Pembuatannya Jika Ada Yang Tidak Dipahami Atau Belum Dipahami Bisa Comment Di Bawah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Terima kasih PEMBICARA Two dos consulting One two You effect